Intro Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab atas kegagalan memprediksi serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober. Hal itu kemudian memecah belah hubungan antara Netanyahu dengan militer. Disebutkan bahwa Netanyahu melancarkan kampanye untuk menyalahkan tentara Israel. Media Harits mengutip seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya mengatakan Netanyahu mengumpulkan bukti-bukti yang memberatkan militer. Ia juga menjelaskan mengapa dirinya tidak harus bertanggung jawab atas serangan yang terjadi. Harits mengatakan Netanyahu menunjuk jurubicara untuk berkoordinasi dengan koresponden militer Israel hanya 4 hari setelah dimulainya perang. Penunjukan tersebut merupakan hal yang tidak biasa, terutama pada masa peran ketika Menteri Pertahanan dan Kepala Staff biasanya terus berkomunikasi dengan koresponden militer. Pada Jumat lalu, situs berita Israel Waller melaporkan bahwa Netanyahu secara aktif berupaya membangun argumennya melawan tentara. Ia juga meminta untuk mengumpulkan semua kutipan dari pejabat senior dan mantan pejabat pertahanan yang mencerminkan penilaian intelijen yang salah mengenai kemampuan dan niat Hamas. Harits mencatat bahwa sejak dimulainya perang, Netanyahu telah bertemu dengan berbagai kepala media di Israel untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Seorang menteri yang enggan disebutkan namanya mengatakan nasib pemerintahan ini ditentukan pada 7 Oktober. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.